Nah, ini bagian kedua dari video tutorial penginstalan firmware 481 tadi. Jadi telah sampai di sini, sudah perintah buat settingannya, ini buat bahasanya, kita pilih kanan, yes. Apakah ini memakai DMI dengan resolusi 1080p, yes. Ini waktu biasanya saya ambil yang plus 7 bangkok. Kita pilih kanan. Ini set untuk tanggalnya. Tanggalnya. Tanggal 6.09.2017. Oke, lihat sebelah kanan. Langsung enter ya. Ini karena ini tidak ada perintah sebelah kanan lagi. Jadi, enter. Kanan. Kanan. Enter lagi ya. Ini settingan tadi. Cet. Aik. Enter. Nah, di sini diminta buat settingan internet. Ini karena PS yang kita pakai fast DCFW. Ini di cancel aja. ya. Nah. Sampai di sini. Teman-teman sudah bisa dikatakan berhasil. Nah, ini. Namun ada satu lagi kekurangan. Multiman. Multiman nya tidak ada ya. Nah, jadi penginstallan multiman. Kita harus punya dulu file multiman 481 nya di sini. ini. Cerang install nya. Pilih. Pack Manager. X. Install. PKG file. Karena multiman nya berupa file PKG. Standar. X. Nah, di sini ada. 482. Nah, kita pakai yang 480. Bisa. 481. Bisa. 480. Nah, ini. Instalan multiman 481. 481. 481. Bisa. Bulat. Nah, ini ada. Gambar multiman. Nah, ini ada. Gambar multiman. Kembali lagi ke internal nya. Caranya. Cet X. Ya. Ini. Yes. Enter. Yes. Enter lagi. Yes. Enter lagi. Yes. Enter. Nah, jadi ada 4x ya. Yes. Enter. Sebagian ada yang 3x. Ini kebetulan dapat yang 4. Nah, itu multiman nya. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu multiman. Ini game nya belum ada ya. Karena. Abis di install tadi. Boleh teman-teman. Boleh masukkan di external nya. Ataupun diisi langsung kesini. Bisa. Nah. Sekian video tutorial. Cara penginstalan Frameware 481 dari saya. Bagi teman-teman yang ingin. Belajar. Secara online. Dengan YouTube. Bisa berlangganan dengan video saya. Caranya subscribe. Dan like. Jika ada kesalahan dalam. Pembuatan tutorial ini. Saya minta maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.